Assalamualaikum Wr. Wb Kami dari kelompok 10 akan memaparkan sistem pencernaan pada manusia Sistem pencernaan adalah suatu sistem kerja organ untuk mengubah makanan menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh Mulai dari mulut hingga anus Sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan Sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah bahan makanan menjadi sari makanan yang siap diserap tubuh Saluran pencernaan Saluran pencernaan terdiri dari A. Rongga mulut Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi Di dalam rongga mulut terdapat beberapa alat pencernaan yaitu 1. Lidah atau ligua Lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa Pada lidah terdapat papila-papila atau tonjolan yang merupakan indera pengecap Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorong makanan masuk ke kerongkongan Lidah juga berfungsi untuk membantu ketika berbicara Yang kedua yaitu kelenjar ludah atau grandula safinalis Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah yang berjumlah 3 pasang yaitu A. Kelenjar protis terletak pada bagian akhir dari rahang atas di depan telinga Menghasilkan ludah yang berbentuk cair atau serosa dan enjim tialin atau amilun B. Kelenjar subahan dibularis terletak di bawah kedua sisi tulang rahang Menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau serum mukosa E. Kelenjar subligualis terletak di bagian dasar bawah lidah Dan bermuara ke dalam dasar mulut menghasilkan ludah yang mengandung air dan lendir atau serum mukosa Yang ketiga yaitu gigi atau dentin Gigi manusia berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis Gigi manusia tumbuh mulai usia 6 bulan Gigi pertama ini disebut gigi susu Kemudian berturut-turut diikuti tumbuhnya gigi sulung Pada usia 6 tahun gigi anak berjumlah 20 Sejak usia 6 tahun hingga 14 tahun gigi mulai tanggal dan berturut-turut diganti oleh gigi tetap atau permanen Yang berjumlahnya sama dengan gigi sulung ditambah 12 graham besar Gigi orang dewasa berjumlah 32 gigi Berdasarkan fungsinya gigi dapat dibedakan menjadi 3 macam Yaitu A. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan B. Gigi taring berfungsi untuk menggoyak atau merobek makanan C. Gigi geraham depan dan belakang berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan B. Kerongkongan esophagus Dari mulut, makanan menuju esophagus yang endingnya dilapisi evitelium Berlapis pipih Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm Memanjang dari akhir mulut hingga lambung Kerongkongan terdiri dari 1 per 3 otot lurik dan 2 per 3 otot polos Kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung Bagian dalam kerongkongan terdapat kelinjar mukosa yang berfungsi membasahi 10 makanan sehingga menjadi licin Karena ototnya tersusun secara memanjang dan melingkar Maka di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristatik Yakni gerakan mendorong makanan menuju lambung Oleh otot-otot dinding kerongkongan Kerongkongan terdiri dari 4 lapisan Yaitu lapisan mukosa, lapisan submukosa, lapisan muskularis, dan lapisan adventitia C. Lambung Makanan bergerak dari kerongkongan menuju lambung Lambung yaitu bagian saluran pencernaan yang melebar Lubang lambung selalu dalam keadaan tertutup akan tetapis Secara refleks, sepinger kardial akan terbuka bila ada makanan yang masuk Sepinger kardial merupakan otot melingkar yang terdapat di antara esophagus dan lambung D. Usus halus atau intestinum Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter Hal terdiri atas 3 bagian Yaitu A. Usus halus 12 jari Atau duodenum Usus 12 jari panjangnya 25 cm Duodenum merupakan muara 2 saluran Yaitu saluran empedu dan saluran pankreas Suasana asam merangsang dingding usus 12 jari untuk mengeluarkan hormon sekretin dan kolesitokinin Kolesitokinin merangsang kelenjar empedu untuk mengeluarkan empedu Kerja sama hormon kolesitokinin dan sekretin juga merangsang pankreas agar mengeluarkan sekretnya B. Usus kosong atau jejunum Usus kosong panjangnya 2,5 cm Jejunum merupakan tempat pencernaan terakhir sebelum sari-sari makanan diserap Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim berikut 1. Entrokinas Enzim ini berfungsi mengaktifkan triopinogen yang dihasilkan oleh pankreas 2. Erepsin atau dipeptidase Enzim ini berfungsi mengubah dipeptisida Ileum mempunyai fili atau jonjot usus Dan mikrofili yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan lebih sempurna Glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral diserap oleh pembuluh darah kapiler yang ada di dalam jonjot usus atau fili Fili tersusun dari pembuluh darah, pembuluh limpa, dan sel goblet Sementara itu, asam lemak dan glicerol diangkat menjadi fili Sementara itu, asam lemak dan glicerol diangkat melalui kil atau limpa Usus besar atau kolon Usus besar merupakan tempat bermuaranya usus halus Usus besar dilapisi oleh membran mukrosa tanpa lipatan, kecuali pada bagian rectum Fungsi utama organ ini adalah mengabsorbasi air, membentuk masa fesis, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa Di dalam usus besar terdapat bakteri, eserciacoli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia Misalnya, selulosa menghasilkan vitamin K dan biotin Vitamin K dan biotin yang disentesis oleh ericia choli diserap masuk ke dalam tubuh melalui dinding kolon Jadi, di dalam kolon tidak terjadi pencernaan mekanis maupun kimiawi Yang terjadi adalah penyerapan air dan pembentukan fesis yang terdapat tersimpan 24 jam Dalam sistem pencernaan, posisi kolon mula-mula naik yaitu dimulai dari sekum, usus buntu Kemudian mendatar dan turun kembali sampai poros, usus, atau rectum Kolon naik disebut kolon ascendent Kolon mendatar disebut kolon transversum Dan kolon turun disebut kolon descendent Fesis yang terbentuk akan terdorong ke rectum secara peristaltik dan dikeluarkan lewat anus Pengeluaran fesis lewat anus disebut proses defekasi Proses defekasi atau buang air besar terjadi sebagai berikut Lubang anus terdiri atas otot sevingter anus yang berupa otot polos di bagian dalam dan otot lurik di bagian luar Pada saat lambung dan usus halus terisi kembali, terjadi rangsangan pada kolon untuk proses defekasi Rangsangan ini disebut refleks gastrokolik Yang sadar dapat dirasakan jika kita melakukan kontraksi atau mengejang Ding-ding perut dan otot bagian dalam secara refleks mengundur pula Ini mengakibatkan berkontraksinya otot kolon dan rectum sehingga fesis terdorong keluar Rectum adalah bagian akhir dari proses pencernaan Di bagian ini, fesis disimpan sampai waktunya dikeluarkan Rectum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi Yaitu proses pengeluaran jat-jat sisa pencernaan makanan melalui anus Anus merupakan lubang tempat keluarnya kotoran atau fesis Setelah sebelumnya ditampung di dalam rectum Anus terdiri dari dua lapisan otot yaitu otot polos dan otot lurik B. Proses pencernaan pada manusia Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dibagi menjadi dua bagian Yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi Pencernaan mekanik merupakan proses perubahan molekul yang berukuran besar menjadi berukuran kecil Misalnya menghancurkan makanan dengan gigi atau dengan otot lambung Pencernaan mekanik dibantu oleh gerakan alat pencernaan Yang kedua yaitu pencernaan kimiawi Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan molekul-molekul bahan organik Yang ada dalam bahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi molekul lebih sederhana Dengan bantuan enjim Pencernaan kimiawi dibantu oleh enjim pencernaan C. Makanan bergiji 1. Makanan bergiji Susunan makanan sehat, bergiji, dan seimbang Yaitu sehat dan seimbang Yaitu 4 sehat, 5 sempurna Hidangan 4 sehat, berupa nasi, sayur, lauk, dan buah Telah memenuhi tuntutan kesehatan Karena mengandung jad makanan yang dibutuhkan Yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air Untuk menyempurnakan hidangan tersebut dapat ditambah dengan susu sehingga menjadi 5 sempurna Yang kedua, jad-jad makanan Jad makanan yang diperlakukan oleh tubuh Ada 6 macam yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air Makanan yang kita makan sehari-hari sangat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi Pertumbuhan dan untuk menjaga kesehatan Kita memerlukan makanan dalam jumlah tepat dan mengandung jad nutrisi lengkap Makanan yang termasuk ke dalam tubuh akan mengalami serangkaian proses pencernaan pada manusia Makanan dicerna alat-alat pencernaan mulai dari mulut dan berakhir pada husus Pencernaan adalah proses perombakan makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana Hasil-hasil pencernaan akan diserap sedangkan sisa-sisa pencernaan dibuang melalui alat pengeluaran husus atau ekspresi D. Gangguan sistem pencernaan pada manusia Gangguan sistem pencernaan manusia diantaranya 1. Gastritis atau mah merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh radang akut pada dingding lambung yang disebabkan karena makanan kotor atau kelebihan HCL 2. Colitis merupakan penyakit pada sistem pencernaan akibat peradangan husus besar 3. Epindicitis merupakan peradangan pada umbay cacing atau husus buntu 4. Kerostomia merupakan gangguan pada rongga di mana produksi air liur menurun sehingga mulut terasa kering 5. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang mengganggu flora normal pada kolon sehingga fesis menjadi cepat keluar 6. Kolik merupakan rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung jet yang merangsang misalnya cabai, lada, dan jahe 7. Malabsorpsi merupakan kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak baik yang seharusnya 8. Malanutrisi merupakan gangguan kesehatan giji yang terjadi karena kelebihan kekurangan atau ketidakseimbangan giji 9. Keracunan makanan Keracunan makanan bisa terjadi karena alergi terhadap makanan tertentu atau jet adiktif yang terkandung di dalamnya Keracunan juga bisa terjadi karena makanan mengandung virus, jamur, mikroorganisme, dan parasit lain 10. Kontifasi atau sembelit adalah sulit buang air besar karena fesis terlalu keras 11. Friotinis merupakan infeksi pada rongga perut 12. Farotitis merupakan radang pada kelenjar parotis 1. Pipi membengkak karena kelenjar ludah farotis diserang virus yang ke-13 yaitu heartburn adalah mengalirnya kembali cairan gastrik atau cairan lambung yang terlalu asam karena banyaknya HCL kebagian esophagus yang ke-14 yaitu ulcrospeptikum adalah terlalu banyak sekret getah lambung yang masuk ke daudenum sehingga bersifat asam Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh